Intro Untuk pertama kalinya, Hanua Defense berhasil meraih kontrak pengadaan alutsista berat ke benua Afrika. Setelah sukses di pasar Australia dengan memasok K9 versi Australia, kabar terbaru datang dari Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, Badan Pengadaan Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan Korea Selatan, yang menyebutkan bahwa negeri Genseng itu telah melaih kontrak untuk memasok K9 self-propelled hobbitzer ke Mesir. Kesepakatan ini bermilai lebih dari 2 triliun won atau sekitar 1,6 miliar USD, dan menandai pertama kalinya K9 dijual ke pelanggan di Afrika. Penanda tanganan kontrak berhasil dicapai setelah negosiasi bertahun-tahun antara Hanua Defense dan Kementerian Pertahanan Mesir. Negosiasi dilaporkan dimulai pada tahun 2017, sementara Mesir telah mengincar K9 setidaknya sejak tahun 2010. Pembelias Ketika Seperti halnya proyek di Australia Dalam kesepakatan dengan Mesir, pihak Korea Selatan juga akan memberikan transfer teknologi Dan dipastikan paket K-9 Self-Propylate Powizer juga akan dibuat secara lokal di Mesir Nah, untuk tahu lebih lengkap tentang K-9 Self-Propylate Powizer Terima kasih sudah menonton!